Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Jatim berhasil meringkus KD 33 tahun asal Dusun Kumitir Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto dan UJ 46 tahun asal Suideng Kelurahan Tawangsari Kecamatan Trongulan Kabupaten Mojokerto Senin 8 Maret 2021 sore lalu Kabit Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Hantoko mengatakan pengungkapan itu berawal dari tertangkapnya KD Pengedar sabu-sabu serta pemilik senjata api atau senpi rakitan jenis revolver di rumahnya Kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap UJ pembuat senpi rakitan Kombes Gatot mengatakan dari tersangka KD diamankan barang bukti berupa 10 poket sabu dan senjata api jenis revolver Kemudian dikembangkan ke tersangka UJ dengan barang bukti 3 pucuk senjata api Terkait kepemilikan senjata api rakitan dengan peluru tajam kaliber 38 mm Kombes Gatot menambahkan pelaku menyimpannya hanya untuk berjaga-jaga saja Jadi pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Jadi teman-teman khususnya dari Subisansu Narkoba Polda Jatim Itu melakukan penangkapan terhadap ketuka pesaka atas nama KD Alamatnya di Mojokerto Dari barang bukti yang diamankan ini dikembangkan kepada saudara UJ Tersangka UJ Dari tersangka UJ teman-teman dari Subisansu Narkoba Polda Jatim Berhasil mengamankan Ya tapi Yang jumlahnya 37 Dari saudara UJ Sedangkan Barang bukti yang lainnya masih dikembangkan oleh teman-teman Subisansu Narkoba Polda Jatim Ada satu orang lagi yang namanya MAS yang menjadi TPU Itu yang dapat kita akan rilis Disini jelas untuk senjata api ini alasannya untuk berjaga-jaga Nah untuk penanganan narkotikanya tetap di tangan oleh Subisansu Narkoba Polda Jatim Sedangkan untuk terkait masalah senjata api legal ini ditangani oleh Direkturat TIDUM Lipung Polda Jatim Nah Ada pun barang bukti yang berhasil kita amankan itu adalah Sebelah hanya 10 Klip narkotikanya Kemudian ada satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver Kemudian senjata api rakitan juga jenis revolver dan satu airsoft jenis FN Dengan 20 butir amunisi kaliber 38 sebanyak 20 butir Nampaknya pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 undang-undang nomor 35 Tentang narkotika ancamannya 4 tahun dan maksimalnya 20 tahun Kemudian untuk hukuman yang dikenakan dari pasal itu juga dikenakan undang-undang darurat Nanti dari TIDU yang akan menjelaskan penanganannya dan kronologi selengkarnya nanti dari Pak Wadir yang akan menyampaikan Sementara Wadir res narkoba Polda Jatim AKBP Aris Supriyono mengatakan Hasil interogasi yang telah dilakukan kepada tersangka KD pemilik sabu 10 pocket itu berinisial MAS yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dan dilakukan upaya perburuan Terkait senjata abu yang kita temukan di saudara KD Sampai saat ini masih dikembangkan untuk ke atasnya Tapi saudara UJ yang belakang ini sudah takap Yang diduga perjuangkan senjata kepada KD Sekedar diketahui Untuk kasus pengedar sabu-sabu ini ditangani Subdit 1 di Tres Narkoba Polda Jatim Sedangkan untuk kasus senpi rakitan ditangani oleh tindak pidana umum atau Tidum di Tres Krimum Polda Jatim Dari tangan kedua pelaku Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver Beserta 20 butir peluru tajam kaliber 38 mm 1 pucuk senjata airsoft gun jenis FN Kemudian 10 poket sabu dengan berat keseluruhan 5,86 gram berikut klip pembungkus 1 alat hisap sabu atau bongkaca Dan 1 unit ponsel Atas perbuatannya Kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 terkait narkotika Serta pasal 1 ayat 1 undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup Lensa Ederisa.com melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur 1 1 1 2 2